Kita baru saja memasuki fase paruh kedua di tahun 2024 Namun sudah terlihat pergerakan market yang cenderung negatif akhir-akhir ini Mulai dari Jerman yang menjual BTC mereka Ada lagi Mongox yang akan mulai membayar kreditornya Dan Bank Sentral Amerika baru saja mengumumkan hasil rapat komite FOMC terbaru mereka Melalui pertemuan publik FOMC beberapa silam lalu Dalam publikasi tersebut terdapat pidato rangkuman terkait kondisi perekonomian Amerika dan juga seluruh dunia Bersamaan dengan pandangan masing-masing negara bagian Amerika Serikat Melalui perwakilan dalam komite FOMC mengenai kondisi peredaran uang dan pasar keuangan secara menyeluruh Nah dalam pidato ini terdapat beberapa pernyataan yang membuat khawatir menuju paruh kedua di tahun ini Nah salah satunya adalah kebijakan moneter Oke penasaran dengan gimana sih nasib market crypto kedepannya Tepatnya di paruh kedua tahun 2024 Langsung aja kita bahas di video kali ini Oke let's go Kondisi makroekonomi paruh kedua 2024 Bank Sentral Amerika baru saja menambahkan sentimen negatif setelah melaksanakan pidato terkait pandangan mereka terhadap potensi pergerakan perekonomian Amerika Mayoritas anggota dan perwakilan dari Bank Sentral Amerika terutama komite FOMC yang memberikan pidatonya Dimana mereka menyampaikan bahwa mereka masih belum yakin terhadap pemulihan ekonomi di paruh kedua 2024 Mereka menyatakan bahwa walaupun saat ini perekonomian sudah kembali tumbuh dengan tempoh yang tepat dan perkembangan yang baik Namun semua ini masih belum cukup untuk membuat Bank Sentral percaya diri untuk menurunkan suku bunga acuan Nah belum turunnya suku bunga acuan memberikan pertanda bahwa Bank Sentral masih belum yakin terhadap perekonomian secara menyeluruh Soalnya kalau udah yakin pasti mereka gak bakal ragu-ragu buat nurunin suku bunga Kondisi kurang yakinnya ini masih sejalan dengan mayoritas data yang dilaporkan pada akhir paruh pertama 2024 yaitu pada Juni 2024 World Bank menyatakan pada 11 Juni 2024 melalui laporan makroekonomi terbarunya bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun pemulihan Namun masih dengan tempo yang lambat lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya Mereka juga menyatakan bahwa perekonomian dunia akan tumbuh stabil di angka 2,6% di akhir tahun 2024 Dan dimana ini akan membuka jalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan Nah sayangnya pertumbuhan ini masih dibawang ke rata-rata pertumbuhan global di tahun-tahun sebelumnya Sebelum adanya covid-19 yaitu di angkanya sekitar 3,1% secara menyeluruh McKinsey salah satu perusahaan keuangan terbesar di dunia juga menyetujui pernyataan ini melalui laporannya Nah melalui laporan terbaru yang dipublikasi pada tanggal 20 Juni 2024 Mereka menyatakan bahwa dari hasil surveinya kepada beberapa pejabat tinggi perusahaan keuangan, bank, dan bisnis yang ternama di dunia Terdapat pernyataan yang sama dengan laporan dari World Bank tadi Nah terdapat temuan mayoritas menyatakan bahwa 2024 adalah tahun pemulihan namun masih dalam fase yang volatil dan juga pelan Mayoritas individu yang disurvei menyatakan bahwa 2024 lebih baik dari tahun 2023 Tapi masih ada kemungkinan pengangguran di dunia akan bergerak naik bersama dengan potensi terjadinya resesi dalam jangka pendek Namun resesi ini diprediksi tidak akan bertahan lama Karena kemungkinan akan adanya suntikan likuritas baru yang menjadi solusi Sehingga terdapat potensi pemulihan di tahun 2025 hingga beberapa tahun ke depannya walaupun temponya itu lambat Nah di satu sisi JP Morgan memberikan pandangan yang lebih positif di paruh kedua 2024 Dimana melalui laporan yang dipublikasi pada tanggal 10 Juni 2024 tentang ketenaga kerjaan dan juga inflasi Mereka menyatakan bahwa perekonomian akan mulai membaik di paruh kedua 2024 Mereka masih percaya bahwa perekonomian akan membaik dan suku bunga acuan akan mulai turun di paruh kedua 2024 Nah ini memberikan pandangan positif untuk pasar keuangan Oke secara menyeluruh mereka menyatakan bahwa kondisi ketenaga kerjaan akan membaik dengan angka pengangguran yang akan turun dan inflasi yang juga ikut turun Nah dapat dilihat bahwa pemain besar di dunia keuangan masih relatif tercampur aduk Sehingga ada baiknya investor ataupun trader tidak terlalu agresif menghadapi paruh kedua 2024 ini dan mempertimbangkan segala kemungkinannya Oke ini dia hal penting di paruh kedua 2024 Di paruh kedua 2024 ini dengan segala ketidakpastian terdapat 4 hal utama yang harus diperhatikan bagi para investor kripto dan peminat pasar keuangan secara menyeluruh 4 hal ini mencakup kebijakan moneter Amerika Serikat yaitu suku bunga acuan yang berpotensi mempengaruhi dolar Amerika dan volume transaksi pasar keuangan di seluruh dunia Kedua kabar pembayaran mongok sekitar 140 ribu BTC Yang ketiga pemilu Amerika Serikat pada November 2024 Dan yang terakhir potensi persetujuan ETF kripto dalam bentuk altcoins terutama ethereum dan juga solana Oke kita mulai satu-satu ya Yang pertama adalah kebijakan kapan akan turunnya suku bunga acuan yang masih belum jelas hingga saat ini Turunnya suku bunga acuan akan memberikan konfirmasi bahwa perekonomian Amerika sudah mulai membaik sehingga secara menyeluruh membuat pasar kripto dapat menjadi positif dalam jangka panjang Amerika menjadi sangat penting karena volume transaksinya masih menjadi yang paling besar Hasilnya mau gak mau investor harus mengacu pada perputaran uang di Amerika Serikat Nah mengingat hingga saat ini dolar Amerika masih menjadi alat tukar penting yang paling sering digunakan di dunia Memperhatikan suku bunga acuan di Amerika menjadi hal yang penting karena jika itu turun dalam jangka pendek dolar Amerika akan naik sejenak Tapi secara perlahan nilainya akan turun dan membuat ruang gerak untuk aset kripto serta aset berisiko lainnya Oke yang kedua adalah sentimen negatif dari Mongox dan juga FTX Dimana spotlight saat ini masih ada di Mongox Dimana dikabarkan bahwa mereka akan mengganti rugi dana nasabah di bulan Juli 2024 dengan total sekitar 140 ribu bitcoin Banyak yang khawatir kalau penerimanya bakal langsung menjual bitcoin dan secara menyeluruh membuat tekanan jual signifikan hingga mengembalikan harga bitcoin ke angka dimungkin saja bisa di bawah 50 ribu Tapi kemungkinan itu masih sangat kecil mengingat masih besarnya volume transaksi dari para investor institusional melalui ETF bitcoin Transaksi Mongox dan investor institusional bisa menjadi dua hal yang dapat diperhatikan menuju paruh kedua 2024 Karena akan saling menyeimbangkan tekanan jual dan juga dorongan beli Nah yang ketiga adalah pemilu Amerika Serikat Dimana Amerika akan ganti masa jabatan presiden di tahun 2025 Saat ini masih banyak yang memprediksi bahwa jika Donald Trump menang maka Amerika akan lebih bersahabat terutama untuk kripto Karena dianggap Donald Trump itu pro untuk kripto Nah asumsi ini cukup valid ya karena melihat iklim regulasi kripto di masa jabatan Joe Biden saat ini yang kurang mendukung Serta partisipasi Donald Trump di dunia NFT maupun kripto Nah yang terakhir keempat adalah potensi persetujuan ETF altcoin seperti Ethereum dan juga Solana Dimana jika benar disetujui maka ada kemungkinan sentimen positif baru yang memulai bull market di 2025 Narasi ini menyangkup faktor regulasi dan pemerintah Karena banyak juga asumsi bahwa dengan pergantian presiden Maka akan ada pergantian jabatan beberapa menteri dan juga regulator Salah satunya adalah ketua SEC Gary Gensler yang dianggap mempersulit pertumbuhan kripto Nah secara menyeluruh faktor-faktor ini akan menjadi penentu paruh kedua 2024 Bagaimana kripto akan bergerak naik atau turun sehingga bisa dijadikan hal utama yang kalian harus pantau Oke gimana menurut kalian guys apakah paruh kedua ini akan positif atau namah negatif Coba berikan tanggapan kalian di bawah ya guys Nah jika kalian ingin mendapatkan komentar pasar yang selalu update Kalian bisa gabung member Republik Rupiah dan dapatkan semua benefitnya Terutama jika kalian minting Heritage NFT Kalian akan mendapatkan member sumur hidup untuk Republik Rupiah Dan mendapatkan benefit lainnya seperti airdrop, roll khusus dan masih banyak lagi So segini aja untuk hari ini Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Cheers!